Orang akan menceritakan masa lalu diawali dengan kata Waktu itu Ini menandakan sebuah waktu sangat berpengaruh besar terhadap perjalanan manusia Waktu juga memunculkan sebuah cerita baik yang tertulis atau yang terucap Itulah yang kita namakan Sejarah Halo teman-teman jumpa lagi di Jejak Sibori Kali ini saya berada di sebuah perkampungan Dimana kampung ini merupakan bagian dari perkebunan pasir Yunghun Yunghun sendiri diambil dari Friends Wilhelm Yunghun Kampung ini uniknya adalah dikelilingi oleh sebuah bukit Di tengah-tengahnya dialiri sungai yang cukup bersih Dan kampung ini bernama Kampung Serikandi Seperti apa jejaknya? Yuk kita ikutin tetap di Jejak Sibori Kala itu orang Belanda menyebut kampung ini adalah Serikandi Valley Atau Lembah Serikandi Nama dari kampung ini diambil dari kisah Mahabrata Serikandi Untuk bahasa Indonesia Bahasa Sansekerta yaitu Sikandini Penamaan ini tidak lepas dari keberadaan Gunung Wayang Dimana masyarakat dulu mempercayai Bahwa Gunung Wayang merupakan berkah dari Tuhan Atas tanah yang subur Serta sumber mata air Citarum Amplasemen atau bedeng Serikandi Dibangun pada masa kolonial Belanda Tahun 1930 Dihususkan untuk rumah karyawan perkebunan teh Afdeling Pasir Yunghun Karyawan yang menempati kawasan ini Berprofesi sebagai pemetik teh dan mandor besar Kawasan ini dulu sangat terkenal keindahannya Sesuai sifat yang dimiliki Serikandi Yaitu androgini antara feminin dan maskulin Bisa diartikan walaupun berada di sebuah lembah yang curam Tetapi memiliki bentang alam yang memanjakan mata Oke teman-teman sebelum ngeliput Kita istirahat dulu Tadi sudah makan ya Kita bawa bekal dari rumah Untuk menghemat Karena perjalanannya lumayan Cukup jauh Jadi kita sudah bawa Kelapa Kemudian asin Ikan asin Kemudian telur Nikmat Ditambah pemandangan melihat Perkampungan Serikandi Keren banget Terima kasih telah menonton! Tidak semua orang tahu keberadaan kampung ini Selain aksesnya yang jauh dari keramaian Kampung ini juga berada di wilayah terpencil Kampung ini merupakan saksi sejarah dari kejayaan perkebunan teh pasir Yunghun kala itu Walaupun terpencil Kampung ini dulu sangat dikagumi pejabat-pejabat Belanda yang bertugas di Purbasari Mereka selalu berenang dan berlibur di aliran sungai yang sangat deras Nanjernih Bahkan disini pernah dibangun miniatur kincir yang biasa kita lihat di negara Belanda Tetapi sayang dengan berjalannya waktu Aliran sungai disini perlahan-lahan menjadi surut Dikarenakan kawasan hutan yang sudah beralih fungsi Setelah Prince Wilhelm Yunghun membuka Purbasari Kemudian pemekaran menjadi onderneming pasir Yunghun Dan pasir Yunghun kemudian membuka perkebunan teh Dan ada beberapa amplasmen atau yang kita kenal dengan perumahan karyawan bedeng Ini salah satu sebuah perumahan yang sangat unik Dulu sangat tertata rapi Kemudian di pinggir ada sebuah sungai yang cukup besar Dan masyarakat sekitar selalu berenang disana Dan inilah suasana pedesaan Sri Kandi Yuk kita ikut Selama saya mengelilingi kampung ini Saya berharap menemukan rumah yang masih mempertahankan keasliannya Rumah panggung dengan anyaman bambu serta teras yang terbuat dari papan kayu Tetapi saya tidak menemukannya Hanya beberapa rumah yang bagian depannya masih asli Selebihnya sudah dirubah Walaupun sudah banyak perubahan Masuk ke kampung ini Waktu serasa berhenti berputar Kehidupan masyarakat perkebunan di kalapagi Mereka akan sibuk beraktifitas Sebaliknya pada sore hari Mereka akan berbincang dan berkumpul di pelataran rumah Untuk memastikan keindahan kampung ini tempoh dulu Saya langsung mewawancarai warga lokal yang lahir dan besar disini Ini ada warga setempat ya Dengan Pak siapa? Pak Dede Pak Dede? Iya Pak Dede udah berapa tahun disini? Itu dari kecil Dari kecil? Iya Lahir disini? Lahir di Sri Kani Oh lahir di Sri Kani Jadi ini adalah amplas semen atau rumah karyawan perkebunan teh? Iya rumah perkebunan karyawan teh Untuk pengolahan di pabrik atau pemetikan? Pemetikan Ambil produksinya diolah di pabrik Oke Nah yang Bapak ketahui dulu suasana kampung ini Apakah seperti ini atau lebih asri? Kalau dulu lebih asri Kalau sekarang banyak pendatang baru Barangkali bisa berubah gitu Kalau sekarang pergaulannya udah internasional sekarang Kalau dulu itu asri seperti kampung kalau dulunya Kalau sekarang udah ada perubahan Anak-anaknya juga udah modern udah pakai HP segala Kalau untuk rumahnya itu dulu adalah rumah panggung Pak? Rumah panggung? Sampai sekarang masih rumah panggung? Rumah panggung Kalau dulu kan di bawah itu ada ayam ya? Iya Kalau dulu kalau sekarang ayam harus terpisah Oh harus terpisah Ada soang dulu? Iya banyak kalau dulu soang and tog Oke ini kan serikandi itu terkenal dengan sungainya Pak Bapak dulu sering berenang? Wah sering banget Kalau tiap hari berenang Iya kebetulan banyak yang dangkal-dangkal yang curam-curam Jemping dari atas ke bawah Kalau dulu kalau sekarang udah dangkal Nggak bisa dibuat untuk renang Paling cuma renang di atas di kincir Itu juga di pengalas semacam tanggulan atau bendungan gitu Itu untuk berenangnya Kalau sekarang kalau disini udah habis terkincir Iya itu tersapu oleh tanah Iya tanah batuan Makanya untuk berenang itu hampir habis sekarang Udah tinggal batu-batunya Kalau dulu memang udah mah kapasitas airnya besar Jernih kemudian luas gitu Pak? Iya luas Kalau sekarang itu ya dibuat kolam Kolam ikan jadi terseret gitu Makanya mengecil gitu Kalau sekarang mah Kalau dulu sebelum ada plastik-plastik Bisa berenang di sungai Kalau sekarang mah Nggak kebetulan airnya udah ambil aja dari atas Melalui pipianisasi atau selang Kemurumah masing-masing Bapak dulu bagian apa Pak? Bagian produksi, bagian perawat di perusahaan kerja Kerja Iya karyawan sebagai karyawan Karyawan Pasir Yunghun Karyawan pasir Yunghun Iya pasir Yunghun Iya pasir Yunghun ini kan Sebetulnya dulu adalah under naming perusahaan Kina Pak ya Makanya di atas ada kampung Kina Dan mulai merambah menjadi perkebunan teh Dan pabrik teh Mulai dibangun perkampungan Serikandi Cuman sayang setelah berjalannya waktu Keasrian kampung ini sudah mulai berubah Pak ya Berubah ya Iya kalau dulu air yang berlimpah Kemudian cuaca yang dingin ya Oke makasih Pak Aduh lupa Pak Dede Iya makasih Nah ini teman-teman adalah sebuah los Yang dibangun oleh pemerintah Bukan pemerintah Oleh orang Belanda waktu itu Diperuntukkan untuk pasar ya Jadi orang-orang pasar datang ke sini Pada saat karyawan Serikandi ini gajian Atau menerima upah dari perkebunan Pasir Yunghun Dan jejaknya masih ada Kemudian besi-besinya juga Masih besi yang lama teman-teman Itu lihat Masih besi yang lama Dan Walaupun sudah Mungkin ini sudah satu abad Tapi masih tetap Kokoh ya Setelah berkeliling melihat perkampungan Kemudian saya penasaran mencari bekas kincir yang dibangun kala itu Kincir ini merupakan ikon dari kampung Serikandi Setelah saya bertanya ke warga dan anak-anak untuk mencari keberadaan kincir itu Akhirnya saya dipertemukan oleh tokoh masyarakat Serikandi yang bernama Panjang Beliau dengan sukarela mengantar saya untuk melihat bekas kincir dan irigasi yang dibangun oleh Belanda Keberadaan kincir yang dibangun waktu itu biasanya menandakan sebuah perbatasan antara area perkebunan dengan vegetasi hutan atau aliran air untuk keluarga perkampungan Maka Belanda selalu memunculkan narasi-narasi bahwa tempat ini mengandung mistis atau mahluk halus Tujuannya untuk tidak dirusak oleh masyarakat setempat Nah Panjang Yang bekas Belanda itu yang mana Pak? Yang ini mungkin ini karena masih kan tembokannya masih jaman dulu kan Masih jaman dulu ya kesana Kalau sekarang ini udah gak jalan lagi dipakai aluran air bersih untuk ke rumah-rumah warga Kalau dulu ini diperuntukkan untuk apa? Ini diperuntukkan mungkin kincirnya di sana Ya generatornya di bawah generator baling-baling itunya gitu Baling-baling untuk membangkit isiknya Memang listriknya skala kecil mungkin Pak ya? Iya skala kecil Mungkin kalau dulu kan jaman Tuhan orang-orang yang dinobatkan sebagai kepercayaan Tuhan yang pakai kincir tersebut katanya gitu The Valley Heaven atau surganya lembah itu ada di Serikandi katanya Ada aliran sungai yang begitu indah Airnya bersih Kemudian airnya berlimpah deras gitu Apakah betul Pak dulu seperti itu? Ya betul sampai sekarang kan orang dari Bandung Yang kalau musim lebaran ya Idul Fitri Mungkin banyak yang mengunjungi ke ini yang dipakai pemandian Karena ini nggak tercemari gitu Dari atasnya itu dua kali, dua walungan Kesini jadi satu Tapi katanya sampai perkampungan itu deras Iya deras Sekarang di musim kemarau agak mengecil sedikit Tapi kalau musim penghujan akhirnya naik gitu Kalau Bapak kan lahir di sini Mungkin ada cerita bahwa banyak kakek-kakek dulu yang berenang di pinggir-pinggir rumah ya? Iya, saya juga, termasuk saya juga Kalau dulu tahun 70-an Karena saya itu usia sekarang 60 Kalau tahun 70-an itu Saya juga nggak mandi di mana-mana Dikali aja Dikali? Iya semua Karena bersih Karena bersih Oke, nah teman-teman Inilah ya termasuk tadi Pak Dede Kemudian sekarang Pak Njang yang terlahir di sini Dan menunjukkan jejak irigasi dari Belanda ya Sebuah tembok yang menyangga perairan dari hulunya apa? Hulunya itu Ciengang Ciengang Hulu Ciengang Mengalir ke sini Dan di sini teman-teman bisa dilihat Ini bekas kincirnya Pak ya? Iya Kalau ini bangunan baru Oh ini baru ya? Baru ya Kalau tadinya ini berbentuk lingkat berbentuk segi 4 di sini Oh segi 4 Kayak bak gitu Pak ya? Kayak bak Oke Karena musim penghujan itu air debit air naik Iya Sehingga terbawa itu terbawa tergurus sama air Oh abrasi Abrasi Diakali orang-orang di sini Karena tidak lagi dipakai kincir Sekarang dipakai peye ke rumah-rumah Sebagai air bersih di rumah tiap-tiap rumah Oke teman-teman Jadi dulu adalah ini adalah sebuah bak ya Bak besar Untuk menampung Kincirnya di mana Pak? Mungkin karena kita itu Saya juga kurang gelik ya Karena mitos dulu itu Bahwasannya ada anu Ada anu gitu Jadi yang sebuah anak-anak Tidak berani ke sini gitu Tidak berani ke sini Nah ini yang menarik Orang Belanda itu paling seneng Terhadap mitos-mitos warga lokal jaman dulu Jadi dimanfaatkan banget Oleh tuan-tuan Belanda Kenapa? Supaya warga lokal Tidak merusak fasilitas yang ada Sebetulnya itu Mungkin itu Jadi bahasa Jerman mah Supaya itu kagiridig Begitu kira-kira Jadi Sama Belanda juga didukung gitu ya Ini tuh ada sesuatu di sini Intinya ya untuk memelihara Untuk melestarikan mungkin lah Untuk melestarikan Termasuk baknya supaya tidak dihancurin lah Supaya tidak dihancurin lah Berhubung panjang adalah mandor besar perkebunan teh di sini Ada pertanyaan besar yang belum saya temukan sampai saat ini Pertanyaan itu mengenai bagaimana kualitas teh jaman dulu dengan sekarang Panjang sendiri sangat paham sekali proses dari mulai pemetikan sampai pucuk teh diolah di pabrik teh Bahkan saya dibawa langsung ke pelataran kebun teh untuk mencontohkan cara pemetikan pada saat beliau menjadi mandor besar Yang tentunya pemetikan tersebut dilakukan juga pada saat jaman Belanda Nah teman-teman mungkin teman-teman pengen tahu Pemetikan jaman Belanda sama pemetikan sekarang ya Nah yang membedakan kualitas kenapa pabrik teh itu semerbak Bisa sampai 4 kilo harumnya bisa tercium Kita kebetulan panjang Dulu bagian pemetikan pak Dari pelaksana Sampaikan Jadi mandor besar Ya disini Nah ini pertanyaan juga Pak dulu pemetik itu sangat takut sama mandor besar pak ya Iya Jangankan sama mandor besar Sama mandor pun yang di bawah mandor besar takut Wah Karena dalam istilah pemetikan dulu manual Untuk hari ini Untuk hari besok Untuk hari lusa Untuk minggu ini Untuk minggu lusa Kedepannya terus Karena ada istilah Alaen Tunaen Pijenin Ambil untuk hari ini Yang disimpan untuk giliran berikutnya Dan berikutnya lagi Nah ini yang membedakan kualitas Sintai jaman dulu sama sekarang apa nih pak Jaman dulu aja Kalau jaman dulu mungkin karena Kita di program itu Jangan sampai terpetik sama ininya kan Sama perdu nya Iya Ini mungkin ya Sekala kecilnya P plus 3 itu Ini daunnya plus 3 Pekonya 1 P plus 3 Kalau P plus 4 Ini daunnya P plus 3 Ini P plus 4 Daunnya 3 Pekonya 1 Kalau P plus 3 Daun ininya 2 Pekonya 1 Kalau ini Kalau ini P plus 4 Ini P plus 4 P plus 4 P plus Daunnya plus 3 Pekonya 1 Jadi sebut P plus 4 Ini berpengaruh terhadap kualitasnya teh pak? Mungkin sangat berpengaruh Sangat berpengaruh Karena kalau dulu itu Di samping pemeliharaan tehnya itu juga terpelihara Terus cara metiknya juga sama manur Diawasi dengan benar Sehingga si pemetik dan manur itu Punya komitmen Bahwa hari kalau Andai kata Pemetik Yang P plus 2 aja Terbawa Ini mungkin udah-udah Udah mengurangi Giliran berikutnya P plus 2 Kebawa itu akan mengurangi Karena ada istilah Alain hari ini Tendenin Untuk giliran berikut Yang disebut Picenin itu Mungkin kalau dulu Ada perdu yang di atas gini Daun tua disebutnya Ini langsung Digituh Dibuang Dibuang Sambil metik Plus gulma Yang di atas Iya di atas Pucuk teh Kalau dulu gitu Saya baru ngerti teman-teman Kenapa Kualitas teh jaman Belanda itu Masih menjadi unggulan Buat negara Eropa dan Amerika Ternyata itu Nah kalau Apa yang mempengaruhi Sekarang pengolahan pabrik teh itu Tidak semerbak jaman dulu Mungkin dalam segi pengolahan Kalau dulu diangkut sama truk Sampai kesana itu Dalam Untuk Menjadikan Teh yang baik itu Pandu rumah Pakai belong Belong Jadi dengan Kayu bakar Yang diatur Derajat Panasnya Nah disana Aroma Tercium Penggarangan Tapi termasuk Cara pemetikan juga Berpengaruh Karena giliran Giliran juga Giliran petik Dari petik sekarang Sampai petik berikutnya Berpengaruh Sangat berpengaruh Pak ini kan Saya lihat Pemetikan itu Pakai mesin sekarang Kemudian Zaman dulu Masih pakai tangan Kalau untuk pakai tangan itu Muncul pucuk lagi Berapa hari Pak Kalau pakai tangan 12 sampai 15 hari itu Udah keambil lagi Mungkin ini Blok ini misalnya Dalam satu bulan itu Bisa Bisa dipanen Dua kali Satu bulan Bisa juga Sampai tiga kali Tergantung potensi Kebun teh tersebut Kalau pakai mesin Kalau pakai mesin Dua bulan Satu kali Ini memerlukan Membukar gilir 60 hari 60 hari Kalau di musim Kalau musim kemarau Seperti ini Mungkin ini Memerlukan waktu 75 hari Dari petik ke petik Itu Berarti panjang Mengelola lah Percis Penandai Tahu Percis Karena Bapak Mandor besar Itu yang terjadi Di negara Cina Di Cina sendiri Di sana Pemetikan Enteh itu Masih menggunakan tangan Jadi wajar Enteh Cina itu Sekarang Nomor satu Eksportir terbesar Di dunia Padahal Indonesia Tahun 85 85 60 sampai 80-an Itu nomor satu Masih Masih Bisa menyanyi dunia Terbesar di dunia Oke ini pelajar Kalau dulu kan PT P13 ya Kalau dulu PT P13 Wah Kemakmuran Terus Kesejahteraan Karyawan juga Dari PT 13 Menjelang PT PN8 Kita sebagai Karyawan Dapat Selain daripada Upah Dapat Uang Cuti Dapat Uang Bonus Dapat Uang Insentif Apalagi THR ya Udah biasa Di Sisi lainnya Itu ada Imbalan Tiga faktor Ada uang cuti Kita ambil uang cuti Diberi cutinya Cuti tahunan Dan cuti lama Kalau cuti tahunan itu Satu tahun Dapat Istirahat 12 hari Plus diberi uang Cuti lamanya Satu bulan Plus Diberi uang Untuk Kita Mau kemana sih Mau tengok keluarga Kemana-kemana Liburan Kalau sekarang Bapak juga Sampai dengan sekarang Ada yang Sudah 4 tahun Pendapat Ya Pensiun Belum keluar Uang SHT Belum keluar Belum keluar Uang SHT Satu dan hari Berarti Mending Pak Harto Pak Harto Ya ini mah Realita Kenapa Perkebunan itu Sangat dibutuhkan Zaman dulu Pak ya Itu faktor utamanya Adalah menyerap Tenaga kerja Yang banyak Banget Mudah-mudahan Kedepannya Perkebunan Menggeliat lagi Seperti zaman dulu Dan saya harap Selain Komoditi teh Kita punya Komoditi kina Dan itu Mendunia juga Dan Saya beruntung Sama Pak Yang diberikan Pengetahuan tentang Pemetikan teh Oke Pak kita lanjut Itulah jejak Peninggalan Masa lalu Yang berada Di kampung Serikandi Di saat Modernisasi Menggempur Tanah Nusantara Pangalengan Masih tersimpan Jejak Kejayaan Perkebunan teh Dari masa Kolonial Kejayaan itu Tentunya Tidak serta-merta Berbicara Perkebunan teh Saja Banyak Kejayaan Komoditi lain Yang menyokong Perekonomian Belanda Kala itu Lewat video ini Kita akan belajar Bagaimana Masa lalu Bisa membawa Pertumbuhan Ekonomi Dengan baik Lewat tanah kita Sumber daya alam Yang berlimpah Kalau tidak Didukung Dengan sumber daya Manusia Yang unggul Maka akan Sia-sia Maka dari itu Sektor pendidikan Di bidang pertanian Harusnya menjadi Peminat nomor satu Karena Dari dulu Kemajuan ekonomi Bangsa ini Dihasilkan Dari sumber daya Alam Yang berlimpah Tentunya Tidak ada efek Kerusakan lingkungan Yang nantinya Merugikan Kelangsungan Alam kita Dan generasi Yang akan Datang Jujek Siborik Melaporkan Dari Kampung Serkandi Pangalengan Kabupaten Bandung Jujek Siborik Jujek Siborik Jujek Siborik Jujek Siborik Terima kasih telah menonton!